Memang gak berani ke dokter ya, dan aku juga itu dimarahin sama mama aku, dimarahin sama mama itu katanya Kamu tuh kalau dibilang ke orang tua makanya dengerin gitu, dan aku bener-bener bandel banget disini Pengalaman aku tuh gak cuma di soplen aja, aku juga pernah mengalami pake kawat gigi abal-abal atau behel abal-abal Dan kalian tau sekarang efeknya apa, yaitu gigi aku Mungkin kalian, mungkin keliatan gitu ya, kalau misalnya kalian perhatiin aku ngomong gitu, pasti keliatan gitu kan Kayak ompong, kayak ada garisnya gitu, dan itu aku pakainya yang harga cuma 250 ribu gitu Aku dulu pakenya, mulai pake itu kelas 2 SMK Awal-awal aku memang pake soplen, terus abis pake soplen itu aku pake itu, si kawat gigi itu Karena dulu kan kayak biar hits, biar namanya anak sekolah ya, biar keren gitu Biar keliatan hits, padahal apa sih gitu, kalau sekarang mau ngapain gitu kan dulu pake-pake kayak gitu gitu Ya tapi namanya jaman dulu ya, makanya buat kalian itu hati-hati harus ekstra hati-hati banget gitu Kalau boleh kalian pake tuh yang namanya soplen, yang namanya kawat gigi, tapi kalian harus bener ekstra hati-hati gitu Jangan sampe kayak aku yang bener-bener parah, sampe sekarang aku mata udah hancur, gigi udah jelek gitu Kalau liatan aku juga kayak agak kabur gitu sebenarnya Kalau lama-lama ngeliat HP gitu kayak buram, bures gitu loh, raketo gitu Kayak gitu lah pokoknya, terus abis itu ya aku pake kawat gigi itu harga 250 ribu dan itu aku dapet atas doang Dan itu aku pasangnya di, kayak di, bukan di dokter, pokoknya ada aku pasang di tempat itu Dan itu tempat yang ngabel-ngabel banget gitu, tapi aku seneng karena budget anak sekolah gitu Udah dapet soplen, udah dapet kawat gigi yang murah gitu kan Sedangkan orang lain gak ada yang pake gitu, ada yang pake, tapi kan mereka pakenya yang harga mahal gitu Yang dari dokter kan jutaan gitu, sedangkan aku kan gak punya budget segitu banyaknya gitu Jadi aku ya cuma pake yang harga segitu Nah terus abis itu, udah aku pake itu Sampai lulus sekolah gitu Kelas, lulus sekolah Iya, sampai lulus sekolah, terus kelas 3 itu aku mulai sadar kayak yang Kok gigi aku hitam ya tengahnya gitu Aku bukan tipe orang yang mau sikat gigi, yang mahal sikat gigi Bukan tipe orang yang seperti itu Aku pagi sikat gigi, siang sikat gigi Sama sebelum tidur aku pasti sikat gigi Sampai sekarang pun aku begitu Karena walaupun gigi aku sekarang udah jelek gitu Tapi aku tetep ngerawat gigi aku biar tidak tambah buruk aja gitu Jadi disitu terjadi karena ya itu Behel yang abal-abal Yang penuh Penuh apa ya Penuh karat gitu loh Karaten gitu Kayak beraketnya karaten Makanya gigi aku tuh rusak gitu Jadi disitu ke kelas 3 itu aku mulai sadar Gigi aku tuh hitam, tengahnya gini Ke atas gitu Kayak agak hitam Terus Udah itu aku mutusin Buat lepas itu Setelah lulus sekolah Setelah lulus sekolah itu aku mutusin buat lepas Oh iya, gini foto aku Sebelum pake Behel Gigi aku dulu bagus Sama kayak gigi kalian Rata gitu Terus gak hitam Sama, pokoknya sama kayak gigi kalian Dan ini foto aku yang pake Behel Dan ini masih Masih bagus Gigi aku masih keliatan bagus Dan belum ada hitamnya Ini fotonya Kalian liat aja Itu foto jaman dulu ya Foto udah lama Jaman sekolah dulu Terus abis itu Aku mutusin buat lepas Dan abis lepas itu kan Keliatan banget tuh hitamnya gitu kan Keliatan hitam Terus aku tuh mikir kayak gini Ini kayaknya kalo aku tutupin Pake Behel lagi gitu Kayaknya ini Bakal ketutup gitu Si hitamnya ini bakal ketutup Aku tuh begonya disitu gitu Kenapa harus mikir yang kayak gitu Kenapa udah itu kan Masih sedikit waktu itu Kenapa udah gak usah Pasang lagi gitu Mungkin selamat ya Sekarang Tapi ya aku mutusin buat pasang lagi Yaudah Itu mau gimana lagi Terus aku pasang lagi Dan aku begonya pasang atas bawah Kalian tau Dan di tempat yang Sama Abal-abal gitu Atas bawah 500 ribu Gitu kan Kan aturan itu udah Udah ini ya Aturan kitanya udah sadar gitu Harga sebutuh Kenapa gitu Kok dapet dua Atas bawah gitu Cuma harga 500 ribu Tapi aku mah ya Nggak tau ah Waktu itu kayaknya Goblok banget gitu ya Tolol banget gitu Nggak ngerti deh pokoknya Terus Abis itu Udah beberapa Enggak Waktu pemasangannya itu Bukan kayak yang di dokter gitu Kayak lampu Serut gitu Terus Ini pake salun tangan Ini segala macam Enggak aku tuh cuma kayak yang disenterin Disenterin kayak gini doang gitu Disenterin Diserut gitu Senter Terus gigi aku kayak yang di Ogro-ogro gitu loh Giginya udah di ogro-ogro gitu Ya udah gitu aja gitu Nggak kayak pake lampu yang gede gitu Yang serut gitu Nggak Pemasangannya cuma kayak gitu doang Terus Sesakitnya itu Masya Allah Berminggu Aku berapa minggu Dua minggu Aku makan bubur Itu bener-bener Sebenernya Orang tuaku tuh Dua-duanya ngelarang Nggak ada yang ngelarang Cuma akunya terlalu bandel ya Mereka tuh udah marah-marah aja gitu Kayak Kamu nih ngapain gitu Pasang behel Segala Ini nih bisa nyebabin kanker Gini-gini-gini gitu Tapi aku mah kayak yang Nggak ngirauin bodo amat gitu orangnya Bego ya Terus abis itu Udah Dan Abis itu aku kerja Merantau jauh Aku tuh abis lulus sekolah Langsung merantau gitu Kan aku nggak kuliah ya Abis itu aku merantau kerja Dan disitu aku mulai kayak paham gitu loh Kayak yang Kok makin parah ya gitu Hitamnya gitu Abis itu Udah berapa Ada kali setahun Aku copot yang bawah Terus aku copot lagi yang atas Dan aku tuh copotnya Nggak ke Nggak ke apa Nggak ke tukang copot behel gitu loh Kayak aku copotin sendiri aja gitu Aku Tarik gitu Pokoknya aku tuh Pokoknya aku tuh bener-bener yang Ekstrim banget gitu loh Kayak copot sendiri gitu Aku copotin lampnya aku keruk-keruk gitu Ya ampun Ya ampun Kayak bener-bener Uh gitu Kalau inget kejadian itu Abis itu Udah itu Udah Udah aku copot gitu Kayak Ih kok gigi Aku hitam banget ya Gitu Aku kayak nggak pede gitu Terus aku Kalau foto gitu kan Udah nggak pakai behelai gitu Kalau foto sama temen-temen Aku paling nggak berani Ngeluarin gigi Gitu loh Kalau foto sendirian Aku masih kayak Ada salah satu foto yang Aku ngeluarin gigi gitu kan Kayak bisa diakalin gitu ya Kayak yang kita Apa miring gitu Apa gimana gitu kan Gitu kan Nggak kelihatan banget Gitu hitamnya Tapi kalau yang Kalau sama temen-temen kan Nggak bisa diakalin gitu ya Kayak yang bener-bener Bener-bener asal cekrek aja gitu Kelihatan Makanya aku nggak pernah Mau ngeluarin gigi Kalau foto sama temen-temen Karena malu Gitu Nah abis itu Udah itu Aku searching kan Di google Aku searching di google Kayak yang Bahaya pakai Ini gimana gitu Efek sampennya Dan kalian tahu Ternyata Itu bisa nyebabin kanker Bener kata orang tua aku Itu bisa nyebabin kanker Dan Aku Abis searching itu Aku baca Dan awal mulanya juga gitu Dari gigi ini Hitam Itu bisa ke atas Kalau udah sampai ke atas Udah sampai ke sini Ke apa ya Ini namanya Ke gusi Udah sampai ke gusi Itu bisa terjadi kanker Dan aku Bersyukur Alhamdulillah banget gitu Kayak yang belum Belum sampai ke sana Gitu kan Belum sampai ke sana Terus Aku udah Udah aku lepas Gitu Udah aku lepas Dan aku tahu Gitu loh Aku tahu Abis itu Kayak yang Ya Allah Gitu kan Alhamdulillah banget Udah terima kasih Udah nunjukin Udah Bukan udah nunjukin Iya udah nunjukin Dan udah Udah ngeiniin Hati aku Buat ngebuka Tuh behal Abis itu Udah disitu Aku Aku yaudah Gak mau gitu Kayak yang Pasang-pasang lagi Apa pake-pake Soplain lagi Enggak Walaupun gigi aku Kayak gini Aku Nah Bersyukur Alhamdulillah Enggak Enggak ini Enggak apa ya Enggak kayak yang Aku harus tambah gigi Apa aku harus Spanner gigi Apa aku harus Copot giginya Gini-gini Enggak sih Aku mah biasa aja gitu Kayak Sebodo amat gitu loh Kayak Bodo amat lah Orang mau bilang Apa Banyak kok temen aku juga Yang bilang kayak Igi kamu kok hitam ya Tengahnya gitu Ya aku mah Gimana ya Cuma bilang Ya gimana Orang ini dulu bekas Behal Gitu aja Kayak mereka Kok bisa Tapi aku Kayak males gitu Nyeritainya Soalnya Mereka nantinya Gak percaya gitu kan Jadi udah Aku mau ceritanya Ke kalian aja Gitu udah Terus Ya udah gitu aja sih Sebenernya ceritanya Cuma ya itu Alhamdulillah Dan bersyukurnya itu Sampai sekarang Aku masih diberi kesehatan Gitu Walaupun kayak gini Gak dikasih penyakit Gitu kan Alhamdulillah banget Gitu Bersyukur aja Walaupun gigi jelek juga Mata jelek juga Gak apa-apa Bersyukur aja Karena Manusia itu Harus banyak-banyak Bersyukur Nah jadi Buat kalian yang Mau pake Suppline Atau mau pake Behal Itu harus Bener-bener dicek ya Jangan sampai kalian Sama kayak aku Gitu nantinya Rusak giginya Matanya rusak Kan kasihan Gitu Kalau udah kayak aku tuh Nanti kalian nyesel Gitu Tapi kalau aku sekarang Mau udah Udah Alhamdulillah Udah bisa nerima Udah kayak Sebodoh amat Orang mau ngomongin Apa juga Cuma Takutnya kan Kalian Gak bisa nerima Gitu Banyak 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 juga Kok aku Lihat di Youtube Aku search Yang setingga Banyak yang Pake Behal Abal-abal Jadi kanker Gitu Terus yang Pake Suppline Abal-abal Juga Bahaya Buat matanya Oh bisa Nyebabin Kebutaan Juga Kan Banyak Pasti Kalian Juga Udah Tau Makanya Buat kalian Itu Harus Hati-hati Kalau masih Bagus Itu Lebih baik Dijaga Jangan Dirusak Oke Sekian aja Video dari aku Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan share Ke semua Media sosial Kalian Jangan pelit-pelit Buat subscribe Karena subscribe Itu gratis Jangan lupa Dukung terus Channel aku Tonton terus Semua Video-video aku Jangan lupa Nyalain Lonceng Notifikasi Aku Agar kalian Tidak ketinggalan Video terbaru Dari aku Sekian Semuanya Assalamualaikum